Hai semua, Assalamualaikum Di video kali ini Aku mau bagi 2 resep Kue sus buah Jadi ada yang rasa original dan ada yang rasa coklat Perpaduan antara Buah yang seger Dan flavanila yang enak, creamy Dan juga lembut Ini merupakan perpaduan yang sangat mantep banget Satu resepnya hasilnya juga banyak Jadi cocok dijadikan untuk ide jualan Penasaran gimana cara aku buat? Ikutin terus videonya hingga selesai Sebelum lanjut Boleh dong tekan tombol subscribe Dan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku Kalau udah terima kasih banyak Yuk kita langsung aja Ke cara membuat Pertama kita mau buat Flavan susu dulu Disini sudah ada gula sebanyak 150 gram Atau setara 10 sendok makan 1 sendok makannya Setara 15 gram Atau boleh sesuai selera Lalu tambahkan tepung maizena Sebanyak 60 gram Atau setara 6 sendok makan Seperti ini 1 sendok makannya Setara 10 gram Kemudian perasa vanila Sebanyak 1 sendok teh Ini aku pakai yang bubuk Setengah sendok teh Kemudian yang cair Setengah sendok teh Ini opsional ya teman-teman Kalau mau pakai yang bubuk aja Boleh Pakai yang cair aja juga boleh Lalu garam Seperempat sendok teh Kuning telur Sebanyak 2 butir Dan susu UHT full cream Sebanyak 800 ml Dan ini lanjut Kita aduk Hingga tercampur rata Selanjutnya Masak di atas kompor Nyalakan api kompornya Sedang aja Dan terus diaduk Hingga mendidih Dan kalau sudah mulai mengental Seperti ini Nah ini harus terus diaduk ya teman-teman Agar bagian bawahnya ini Nggak menggumpal Dan kalau udah mulai kental Dan melutup-lutup seperti ini Teman-teman boleh kecilkan api kompornya Dan untuk tekstur flanya Kalau aku seperti ini teman-teman Boleh disesuaikan dengan selera Boleh lebih kental Dan boleh lebih cair Dan perlu diingat Nanti setelah dingin Ini flanya Itu akan lebih mengental Dari setelah dimasak ya Jadi teman-teman bisa mengira-ngira Lanjut Kita tambahkan margarin Sebanyak 2 sendok makan Atau setara 30 gram Dan lanjut Kita aduk Hingga tercampur rata Nah aku rasa ini sudah tercampur rata Kalau aku teksturnya seperti ini Sudah cukup ya teman-teman Boleh kita matikan api kompornya Dan diaduk-aduk sebentar Untuk mengurangi uap panas Nah ini flanya sudah jadi Langsung aja kita pindah ke dalam wadah Selanjutnya Selanjutnya agar permukaan flanya ini Tidak kering Boleh kita tutup Menggunakan plastik kurep Seperti ini teman-teman Kalau tidak ada Boleh pakai plastik biasa ya Yang penting tertutup Nah ini kita sisikan dulu Lanjut kita buat kulit kue susnya Masukkan margarin Sebanyak 125 gram Atau setara 8 sendok makan Kemudian gula Sebanyak 1 sendok makan Garam Setengah sendok teh Dan air Sebanyak 200 ml Dan nyalakan api kompornya Sedang aja Terus dimasak Hingga mendidih Setelah mendidih seperti ini Boleh kita kecilkan api kompornya Kemudian kita tambahkan Tepung terigu Sebanyak 150 gram Atau setara 15 sendok makan Untuk 1 sendok makannya Setara 10 gram Disini aku menggunakan 100 gram tepung terigu Yang pro sedang Dan yang 50 gramnya Protein tinggi Ya teman-teman Dan lanjut ini kita aduk Hingga tercampur rata Dan adonannya Menyatu satu sama lain Setelah tercampur rata Dan adonannya Menyatu seperti ini Tandanya udah cukup Untuk api kompornya Boleh kita matikan aja Dan lanjut aduk Untuk mengurangi uap panas Sedikit tips Buat teman-teman Agar kue susnya ini Bisa mengembang sempurna Dipastikan kadar air Yang ada di adonan ini Sedikit ya Jadi ketika mau masak Teman-teman bisa cek Dan langsung aja Kita pindah ke dalam wadah Kalau berminyak Itu wajar ya teman-teman Karena tadi kita Menggunakan margarin Dan ini kita biarkan dulu Hingga adonannya dingin Selama kurang lebih 15 menit Setelah adonannya dingin Lanjut kita tambahkan 3 butir telur Ini aku memasukkannya Bertahap ya Satu persatu Dan disini aku Mencampurkannya Menggunakan mixer Teman-teman Boleh menggunakan Sepatula Disesuaikan aja Ini aku mixer Menggunakan kecepatan Sedang Hingga tercampur rata Lakukan hal yang sama Hingga telurnya Selesai ditambahkan Setelah tercampur rata Nah ini untuk mixernya Boleh kita matikan Dan sisikan aja Jadi untuk waktunya Sekitar 2 menit ya teman-teman Dan lanjut kita rapikan Pinggiran wadahnya Nah untuk teksturnya Seperti ini Adonannya emang berat ya teman-teman Dan langsung aja Kita pindah ke dalam Plastik segitiga Untuk mempermudah Menuangnya Sebelumnya Udah aku siapin Cetakan muffin Seperti ini Yang telah aku oles Menggunakan margarin Dan langsung aja Kita tuang adonannya Untuk mempermudah Boleh kita tempelkan Bagian ujung Plastik segitiga Ke cetakannya Seperti ini Kita isi Setengah cetakan aja Ya teman-teman Lakukan hal yang sama Hingga selesai Nah ini adonannya Udah selesai dituang Siap untuk dipanggang Sebelumnya Udah aku panaskan oven Selama kurang lebih 10 menit Dan ini adonannya Akan kita panggang Di suhu 200 derajat Celcius Menggunakan api Atas bawah Selama kurang lebih 20 menit Atau hingga mateng Boleh disesuaikan Dengan oven Masing-masing Setelah 20 menit Dipanggang Sudah tidak ada lagi Gelembung-gelembung kecil Di adonannya Tandanya udah mateng Langsung aja Kita keluarkan Dari oven Jadi selama proses Memanggang ini Pintu ovennya Jangan dibuka-buka Ya teman-teman Boleh kita intip Aja dari luar Dan langsung aja Setelah hangat Kita keluarkan Dari cetakannya Lanjut panggang Untuk adonan yang lain Lakukan hal yang sama Hingga selesai Nah ini hasilnya Teman-teman Untuk semua Kulit kue susnya Udah jadi Hasilnya sekitar 48 Tapi yang dipajang Hanya 45 ya Karena rak ovennya Gak cukup Nah bentuknya Seperti ini Kokoh ya teman-teman Dan langsung aja Kita beri Isian flas susunya Untuk mempermudah Boleh kita pindahkan Ke dalam plastik Segitiga Seperti ini Kita isi hingga penuh Setelah selesai Lanjut kita beri Toppingnya Disini aku menggunakan Tiga macam buah Ada kiwi Jeruk kaleng Dan juga Buah stroberi Untuk ukurannya Boleh disesuaikan Dengan selera Teman-teman aja ya Dan lanjut Kita beri Toppingnya Seperti ini Kita susun Serapi mungkin Agar bentuknya Cantik Nah hasilnya Seperti ini Teman-teman Lakukan hal yang sama Hingga selesai Setelah selesai Diberi topping Kita sisikan dulu Lanjut kita buat Olesannya Agar lebih Mengkilap Disini aku menggunakan Larutan agar ya Teman-teman Ada air Sebanyak 100 ml Gula 1 sendok teh Dan bubuk agar Sebanyak 1 sendok teh Dan lanjut Ini dimasak Hingga mendidih Seperti ini Kalau udah Kita matikan Api kompornya Dan diaduk-aduk Sebentar Untuk mengurangi Uap panas Setelah Uap panasnya Berkurang Langsung aja Kita oleskan Di permukaan Atasnya Seperti ini Agar bentuknya Lebih cantik Dan lebih Mengkilap Lakukan hal yang sama Hingga selesai Nah ini dia Kue sus Buahnya udah jadi Aku coba Ambil satu Tuh hasilnya Masya Allah Cantik banget ya Teman-teman Dan aku coba Belah Ketika dibelah Berasa ini Kulit kue susnya Itu lembut Flas susunya Super creamy Dan lembut Banget teman-teman Nah ini aku Cobain dulu Bismillahirrohmanirrohim Beneran Ini rasanya Enak banget Manisnya Udah pas Kulit susnya Terasa lembut Tapi tetep kokoh Dan juga Flas susunya Creamy Manisnya pas Enak Lembut Pokoknya ini Perpaduan yang Mantep banget Ditambah segar Dari buahnya Makin enak Ini cocok banget Dijadikan untuk Ide jualan Teman-teman Bisa cobain Di rumah ya Untuk mengemasnya Disini aku Menggunakan Paper cup Dan juga Kotak seperti ini Satu kotaknya Bisa dijual Sekitar 30 ribu Ya teman-teman Atau untuk Harga jual Disesuaikan aja Selamat mencoba Disini sudah ada Margarin Sebanyak 125 gram Atau setara 8,5 sendok makan Lalu Tambahkan Gula pasir Sebanyak 1 sendok makan Garam Setengah sendok teh Dan tuang air Sebanyak 200 ml Atau Setara 1 gelas Belimbing Dan ini Kita Nyalakan Api kompornya Sedang aja Terus Dimasak Hingga Margarin Mencair Dan juga Mendidih Setelah Mendidih Seperti ini Boleh kita Kecilkan Api kompornya Lalu Lalu kita Tambahkan Tepung Terigu Protein Tinggi Sebanyak 130 gram Atau Setara 13 sendok makan Lalu Coklat Bubuk Sebanyak 20 gram Atau Setara 2,5 sendok makan Kalau Misal Teman-teman Pakai Coklat Bubuknya Ini Yang Premium Atau Rasanya Itu Pahit Itu Boleh Dikurangin Pakainya Sekitar 15 gram Karena Nanti Takutnya Rasa Kulit Kuesus Terlalu Strong Rasa Coklat Kalau Sudah Lanjut Kita Aduk Hingga Tercampur Rata Dan Adonannya Menyatu Satu Sama Lain Dan Ini Api Kompornya Tetap Nyala Api Kecil Aja Sedikit Tips Untuk Membuat Kulit Kuesus Ini Agar Bagus Hasilnya Dipastikan Pada Saat Memasak Itu Kadar Air Yang Ada Di Adonannya Ini Sedikit Ya Teman Teman Jadi Nanti Hasilnya Bisa Mengembang Bagus Kalau Sudah Langsung Aja Kita Pindah Ke Dalam Wadah Nah Untuk Adonan Ini Kita Biarkan Dulu Hingga Benar Benar Dingin Setelah Adonannya Dingin Lanjut Kita Aduk Hingga Tercampur Rata Lalu Kita Tambahkan Telur Sebanyak Tiga Butir Ini Aku Menambahkannya Satu Per Satu Untuk Mempermudah Dan Kita Mixer Menggunakan Kecepatan Paling Sedang Hingga Tericampur Rata Untuk adonannya udah jadi Hasilnya seperti ini Langsung aja kita tuang ke dalam cetakan Boleh dipindah ke dalam plastik segitiga Untuk mempermudah Untuk cetakan muffin ini Udah aku oles dengan margarin Tipis-tipis aja ya Dan ketika kita menyemprotkan adonan Dipastikan ujung dari plastik segitiganya ini Menempel ke dinding cetakan Untuk mempermudah Membentuknya Nah kita isi cukup setengah cetakan aja Karena ini nanti ketika dipanggang Akan mengembang Lakukan hal yang sama hingga selesai Kalau udah lanjut kita panggang Sebelumnya udah aku panaskan oven Selama kurang lebih 15 menit Menggunakan api paling besar Dan setelah ovennya panas Langsung aja kita masukkan cetakan Yang berisi adonan Dan ini akan kita panggang Di suhu 200 derajat celcius Menggunakan api sedang Selama kurang lebih 20 menit Atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing Untuk api kompornya seperti ini Selama proses memasak Pintu ovennya jangan dibuka-buka ya teman-teman Setelah kurang lebih 20 menit Nah ini kue susnya udah mateng Langsung aja kita keluarkan dari oven Setelah hangat kita keluarkan dari cetakannya Dan lanjut panggang untuk adonan yang lain Lakukan hal yang sama hingga selesai Nah ini untuk kulit kue susnya udah selesai dipanggang Dan hasilnya seperti ini Jadi teman-teman harus perhatikan banget ketika memanggangnya ya Karena kan ini warnanya coklat Takutnya udah gosong Tapi kita gak lihat Jadi benar-benar harus diperhatikan ya Dan langsung aja kita isi dengan flas susunya Untuk mempermudah teman-teman bisa memindahnya ke dalam plastik segitiga seperti ini Dan kita tuang flanya hingga penuh Lakukan hingga selesai Setelah selesai Lanjut kita beri topping Ini aku pakai toppingnya buah strawberry Yang udah aku cuci bersih Dan aku potong-potong Teman-teman agar lebih hemat Bisa menggunakan setengah buah Atau seperempatnya ya Nah seperti ini Kalau mau menggunakan buah yang lain juga boleh Disesuaikan dengan selera Dan lanjut kita beri topping hingga selesai Nah ini dia Kue sus coklatnya udah jadi Hasilnya banyak banget Kalau untuk dijual Teman-teman bisa mengemasnya Menggunakan box seperti ini Yuk langsung aja kita cobain Aku ambil satu Masya Allah ini bentuknya jujur cantik banget Warnanya juga bagus Dan ketika dibelah Berasa ini kulit kue susnya lembut Untuk rasanya gimana Aku cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim Beneran ini rasanya enak banget Flavanilanya itu Manisnya pas Lembut Super creamy banget Enak Ditambah dengan topping strawberry yang segar Ini makin mantep Cocok untuk dijual Selamat mencoba Cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih banyak yang telah menonton Semoga video aku bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax